Pemerintah Kota Melang Pemerintah Kota Melang Pemerintah Kota Melang Pemerintah Kota Melang saya menyarankan jika lebih dari 20 persen itu adalah sebuah masalah dan ke Indonesia angkanya 37 persen, jadi memang sebuah masalah besar. Acara seminar ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan yakni Dr. Asitri Rahmi. Acara pembukaan juga turut dimeriakan dengan seni tari-tarian, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Germas. Seminar ilmiah kali ini diadiri oleh dua pembicara yakni Dr. Aryani dari Rumah Sakit Seilful Anwar, serta Suyatno, staff dari bagian psikiatrik Rumah Sakit Seilful Anwar. Dr. Aryani menyampaikan masalah stunting pada anak di Kota Melang sendiri sudah mencapai 6 persen dan masih dikatakan rendah. Untuk di Indonesia sudah mencapai sekitar 40 persen dan masih dikatakan belum mengkhawatirkan, tetapi bila dilihat dari angka mencapai 5 ribu cukup memperhatikan. Acara ini merupakan rangkaian dari HKN ke-54 Kota Malang di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Malang. Saya sendiri dari perwakilan dari Politekas Kemenangas Malang, kebetulan untuk kegiatan kali ini ditunjuk sebagai koordinator di SILMIA. Dan untuk materi pada hari ini kita ada dua pembicara, yang pertama Dr. Aryani SPM ke spesial anak dari RSSA Seilful Anwar Kota Malang, kemudian yang kedua yaitu Dr. Bapak Suyanto, psikolog, MSI, psikolog yang akan memberikan materi tumbuh kembang anak menuju generasi sehat. Untuk peserta, untuk umum, untuk tenaga kesehatan Siapapun bisa mengikuti Tidak terbatas itu yang sudah bekerja di institusi Seperti rumah sakit atau klinik Ataupun rumah sakit institusi pemerintah lainnya Juga dari adik-adik mahasiswa Kebetulan dari Politekes Kemulian Semalang Juga ada beberapa yang mengikuti Apakah dari kisi ataupun dari kepidanan atau keperawatan Kedepan acara seperti ini Agar terus dilaksanakan di tahun-tahun mendatang Dengan mengangkat tema Isu strategis yang terjadi di Indonesia Kebetulan isu strategisnya masih pencegahan stunting Mungkin di tahun depan akan ada isu strategis lainnya Untuk menuju Indonesia yang lebih sehat lagi Dan stunting sendiri mempengaruhi keburukan Dari segi ekonomi, pendidikan, politik, serta infrastruktur lain di Indonesia Dan stunting sendiri dipengaruhi bayi sejak dalam kandungan Yang mengalami gizi buruk Kurangnya vitamin pada ibu saat hamil Serta dari segi keturunan Dan diharapkan dari pihak dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit yang terkait Mampu membantu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia Dan Kota Malang khususnya Dan mampu mengatasi penurunan presentasi Berkisar 40% stunting yang ada di Indonesia Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan